Di awal musim, tidak ada satupun yang menyangka kalau Miami Heat bisa melaju sejauh ini. Bahkan, sampai di akhir musim reguler pun, tidak ada yang menyangka kalau Heat bisa sampai berada di final wilayah timur seperti ini. Meski begitu, saat ini mereka berhasil berada di final wilayah timur dan unggul 2-0 atas finalis NBA Finals tahun lalu, yaitu Boston Celtics. Semua hal ini tidak mungkin bisa diraih tanpa performa luar biasa dari kapten mereka, Jimmy Butler. Jimmy Butler tampil spektakware di babak playoff ini. Tiba-tiba saja, pemain yang pernah menjadi gembel ini berinkarnasi menjadi Michael Jordan di babak playoff. Sebelum kita terjun ke videonya, buat kalian yang lagi cari jersi-jersi NBA, kalian boleh banget langsung cek AZ Sportwear. Di AZ Sportwear, kalian bisa beli jersi NBA dari tim manapun dan dengan desain apapun. Kalian juga bisa custom nama dan nomor punggung sendiri loh. Oh iya, selain beli jersi NBA, kalian juga bisa bikin jersi custom sesuka kalian. Yuk berwancek AZ Sportwear di Tokopedia, Shopee, atau Lazada. Saat ini, Jimmy Butler dan kawan-kawan sedang berada di final wilayah timur melawan finalis NBA tahun lalu, yaitu Boston Celtics. Banyak yang mengira kalau serial ini akan berjalan dengan ketat, tapi nyatanya saat ini Miami Heat berhasil mendominasi Boston dengan unggul 2-0. Yang gilanya, Heat berhasil meraih semua kemenangan ini di kandang Boston Celtics. Jadi, meskipun Celtics sedang mendapat keunggulan lewat bermain terlebih dahulu di kandang mereka, tapi mereka tetap tertinggal 2-0 dari tim lolosan play-in Miami Heat. Butler sendiri benar-benar tampil fenomenal di serial melawan Boston Celtics ini. Di game pertama, ia berhasil mencetak 35 poin, dan di game kedua, ia berhasil mencetak 27 poin. Yang luar biasa dari Butler adalah, ia tidak hanya uping dalam scoring, tapi ia juga berhasil tampil amat baik dalam aspek lain, seperti rebounding, playmaking, dan defense. Butler benar-benar seperti jemlaan dari Michael Jordan untuk Miami Heat. Butler sendiri memang merupakan Jordannya Miami Heat. Nomor penggungan saja mirip dengan Michael Jordan, yaitu nomor 22. Oh iya, BTW ada fakta menarik nih. Saat Butler masuk ke Miami Heat, Pat Riley pernah berkata bahwa Jimmy Butler boleh menggunakan nomor 23. Bahkan, meski nomor tersebut sebenarnya sudah diistirahatkan atas nama Michael Jordan. Meski begitu, Butler menolaknya. Ia berkata, ia tidak ingin menodai nomor yang telah diistirahatkan tersebut, dan memilih nomor yang mirip dengan 23, yaitu nomor 22. Sebenarnya, jika seandainya Jimmy menggunakan nomor 23 dari Michael Jordan tersebut, saya yakin tidak akan ada fans yang marah itu karena Jimmy berhasil tampil amat Michael Jordan untuk Miami Heat. Game 2 sejauh ini menjadi game paling ikonik Butler di serial ini. Yang membuat game 2 ini menjadi ikonik bukanlah stats Butler di game 2, melainkan clutch momennya. Pada saat pertandingan tersisa 6 menit, Miami Heat tertinggal 9 poin atas Boston Celtics. Celtics terlihat aman saat itu dan bisa mengambil game 2 dengan mudah. Meski begitu, kesialan harus menimpa Celtics. Pada saat pertandingan tersisa 6 menit, salah satu pemain mereka, Grant Williams, dengan jelas men-trash talk Jimmy Butler di lapangan. Bukannya membuat mental Jimmy melemah, trash talk tersebut malah membuat Jimmy Butler jadi tambah panas. Alhasil, usai trash talk tersebut, Jimmy pun berulang kali mencetak poin di hadapan Grant Williams sampai akhirnya, Heat pun unggul dan menang 111-105 atas Boston Celtics. Berbagi meme dan ejekan terhadap Grant Williams langsung bertebaran di internet. Para fans berkata, Grant seharusnya tidak melakukan trash talk bodoh seperti itu di hadapan jelmaan Michael Jordan. Grant Williams telah membangunkan macan dari Miami Heat dan membuat tim Boston yang ia bela jadi kawah 2-0. Selain fans, seorang legenda NBA, Shaquille O'Neal, juga berkomentar tentang trash talk dari Grant Williams ini. Shaquille berkata, Grant dan pemain Boston Celtics yang lain sebaiknya jangan pernah lagi melakukan trash talk kepada Jimmy. Itu karena Jimmy sangatlah hebat dan akan menjadi semakin jago usai ia di trash talk. Shaq benar-benar menaruh respect yang besar kepada Jimmy Butler. Usai menyaksikan rangkaian playoff 2020 dan 2023, Shaq tahu kalau Jimmy ini merupakan pemain yang spesial. Di sisi lain, rekan Shaq, Charles Barkley, tidak yakin kalau tim Miami Heat yang Jimmy bela bisa melewati serial ini. Pada sebuah acara TV, Barkley berkata bahwa Boston Celtics lah yang akan menjadi pemenangnya dan melaju ke Finals. Meski begitu, Barkley sepertinya saat ini harus dak-dik-dok itu karena prediksinya saat ini tengah bergoyang. Jimmy Butler dan Miami Heat memang benar-benar luar biasa. Padahal di serial ini, Heat kehilangan dua pemain yang penting, yaitu Tyler Hero dan Victor Oladipo. Kedua pemain tersebut memang tidak seperti Jimmy Butler atau BM Adebayo, tapi tetap saja, mereka berdua merupakan boost yang besar untuk Miami Heat. Jika tanpa kehadiran mereka berdua saja, Heat sudah bisa tampil sedahsyat ini, bayangkan apa yang terjadi kalau seandainya Tyler Hero dan Victor Oladipo masih bermain sampai sekarang. Selain bermain tanpa Tyler Hero dan Oladipo, Heat juga luar biasa karena mereka ini merupakan salah satu tim dengan jumlah pemain undrafted terbanyak. Saat ini, terdapat total tujuh pemain undrafted di roster Miami Heat. Meski begitu, meski hanya dipenuhi oleh pemain-pemain buangan, tapi coach Erich Polstra berhasil mengolah mereka dengan baik dan berhasil menjadikan tim ini sebagai tim yang solid dan kokoh. Erich Polstra memang hebat dalam meracik pemain dan menyusun strategi. Polstra memang merupakan seorang tokoh yang legendaris untuk Miami Heat. Ia mengawali karirnya sebagai tukang video di Miami, tapi saat ini, ia merupakan nahkoda utama dari Miami Heat. Bintang Celtics Jason Tatum sebenarnya sudah tampil sangat apik di game 2 melawan Heat ini. Bermain selama 42 menit, pemain bernomor punggung 0 ini berhasil tampil galarang dengan 34 poin, 13 rebounds, dan 8 asis. Tapi sayang, performa tersebut belumlah cukup untuk membawa Celtics meraih kemenangan. Selain Jimmy Butler, pemain Heat yang lain juga tampil kokoh di game ini. Big man keturunan Nigeria, Berm Adebayo, tampil amat apik dengan nyaris triple-double, 22 poin, 17 rebounds, dan 9 asis. Pemain bench mereka, Kyle Martin, juga tampil solid dengan 25 poin dan 4 rebounds. Lalu kemudian, ada juga Max Truss, yang mencetak 11 poin dengan persentase fit goals yang amat baik, dan masih banyak lagi pemain Heat yang solid di game ini. Heat memang merupakan tim yang amat solid dan kompak. Meski hanya dipenuhi oleh pemain undrafted dan pick serendah, tapi mereka berhasil saling bekerja sama dan tampil sampai sejauh ini. Oh iya, ngomong-ngomong, Jimmy Butler ini berhasil mencetak rekor NBA di serial playoff ini. Pada game pertama, Butler sempat mencetak 35 poin, 5 rebounds, 7 asis, dan 6 steal di kandangnya Boston. Dengan berhasilnya ia mencetak 35 poin, 5 rebounds, 7 asis, dan 6 steal tersebut, maka Jimmy Butler pun menjadi pemain kedua di sepanjang sejarah NBA yang berhasil mencetak setidaknya 35 poin, 5 rebounds, 5 asis, dan 5 steal di road game NBA playoff sebanyak 2 kali. Pemain lain yang berhasil mencapai pencapaian ini sebanyak 2 kali adalah seorang legenda dari Chicago Bulls, Michael Jordan. Jimmy Butler dan Michael Jordan memang benar-benar mirip. Mereka memiliki tinggi badan yang sama, wajah yang cukup mirip, mid-range yang mirip, sama-sama jika defense, dan memiliki nomor punggung yang mirip. Jika seadanya Butler ini merupakan anaknya Michael Jordan, saya yakin Michael Jordan sangat kegirangan dan bangga atas pengesasi anaknya ini. Sayangnya, Jordan hanyalah orang lain untuk Jimmy Butler. Mereka berdua tidak punya hubungan darah sama sekali. Game 3 akan berlangsung di kandangnya Miami Heat pada tanggal 22 Mei mendatang. Celtics pasti tidak ingin sekali untuk menang di game 3 ini. Jika mereka sampai gagal lagi meraih kemenangan, maka habis udahlah perjalanan mereka karena sangat sulit untuk comeback dari keterpurukan 3-0. Apalagi, game 4 juga akan berlangsung di kandang Miami Heat. Akan sangat sulit untuk Celtics bisa mengajar ketertinggalan. Di game berikutnya, saya rasa Grant Williams akan lebih hati-hati lagi saat menjaga Jimmy Butler. Ia pastinya sudah tidak ingin lagi melakukan trash talk, karena ia tahu trash talk hanya membuat Jimmy tambah panas dan tambah jago. Menurut kalian, bagaimana hasil dari game 3 mendatang? Apakah Miami Heat bisa menguatkan posisi mereka dengan skor 3-0 atau Boston Celtics yang berhasil menang dan memperbaiki kedudukan? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Baiklah, sekian video pada hari ini. Jangan lupa juga cek EZ Sportwear. Buat kalian yang lagi cari jersi NBA atau mau bikin jersi kostom, EZ Sportwear jawabannya. Oke, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.